DPD KNPI NTT melakukan aksi demonstrasi ke Bank NTT terkait dengan dugaan pengangkatan direksi dan komisaris Bank NTT yang dianggap non-prosedural. Aksi demo yang dipimpin langsung oleh Ketua KNPI NTT Hermanus Boki berlangsung ricu. Masa yang menunggu lebih dari satu jam berusaha menerobos masuk dengan menggoyang pintu pagar utama. Kericuan tak berlanjut berkat kesigapan anggota polisi resort Kupang Kota dan Sekuriti Bank NTT dengan upaya persuasifnya. Ketua KNPI NTT Hermanus Boki mengatakan pihaknya mempertanyakan pengangkatan direksi dan komisaris Bank NTT yang diduga in-prosedural. Hal ini terbukti setelah otoritas jasa keuangan mengembalikan seluruh berkas calon yang diajukan oleh komite remunerasi dan nominasi. Sementara Bupati dan Wali Kota menilai OJK seharusnya dihadirkan untuk memberikan secara tegas tentang dasar aturan dan alasan kepentingan yang digunakan terkait kisur di Bank NTT dengan aset lebih dari 10 triliun rupiah. Tidak ada kesepakatan karena kami cukup memahami persoalan dan psikologi teman-teman yang hadir ke komite komisaris independen dan seterusnya bukan langsung pada pengambil keputusannya sehingga memang jawaban-jawaban normatif kemudian upaya-upaya untuk meresunisasi segala sesuatu yang merupakan kebijakan itu pasti dilakukan. Dari prinsipnya kami memahami benar apa yang disampaikan secara personal kita hormati. Kita meminta dengan ketulusan hati kepada seluruh pemegang saham baik siri A maupun siri B untuk melihat kembali, meninjau kembali keputusan Gubernur tentang perpencahan itu sebelum dilegitimasi dalam forum rupsi yang besok akan dilaksanakan. Kami harapkan para pemegang saham yang nantinya masuk ke kupang dan mengikuti proses rupsi sudah bisa mengetahui dulu berbagai informasi terkait perjuangan kita hari ini agar tidak terjebak dalam fenomena dan dinamik yang terlalu dalam rupsi. Tapi karena proses ke OJK itu jalannya terlambat, akhirnya kita perpanjang sementara. Karena perpanjang sementara itu tidak ditandatangkan oleh seluruh bupati pemegang saham, maka hari ini kita bikin rupsi untuk pengesahan perpanjangan sementara. Satu hal lagi yang diminta oleh OJK adalah SOP yang sekarang disebut sistem prosedur. Sejak dulu kita selalu melakukan rupsi dan sistem prosedur itu sudah dilaksanakan sejak dulu. Tanpa perlu diambil keputusan dalam rupsi menggunakan sis dur seperti ini. Dari Kupang, Nusat Negara Timur, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!